5 Anak Artis Indonesia Yang Selalu Dikawal Ajudan, Biar Aman Dari Orang Jahat Mempunyai orang tua artis terkenal membuat anak-anak ini turut menjadi pusat perhatian. Mereka juga ikut populer seiring dengan nama besar orang tuanya. Sama seperti kepada orang tuanya, para penggemar juga ikut mengidolakan anak-anak ini. Mereka seringkali diminta foto bak artis cilik. Mengetahui sang anak banyak yang mengidolakan membuat para artis khawatir. Mereka tidak ingin ada hal-hal buruk yang terjadi. Oleh karena itu, mereka terpaksa memakai jasa Ajudan untuk menjaga dan mengawal anaknya. Semua demi keselamatan sang buah hati. Berikut ini anak-anak artis yang dikawal Ajudan. Siapa sajakah mereka? Simak daftar berikut ini. 1. Rafathar Malik Ahmad Rafathar adalah anak artis yang selalu dikawal Ajudan kemanapun dia pergi. Menjadi anak Rafi Ahmad dan Nagita Slavina membuatnya menjadi tenat. Bahkan menurut Rafi, ketika dia tidak mengajak putranya itu penggemar selalu menanyakannya. Keputusan Rafi memberikan pengawalan kepada Rafathar demi menjaga keselamatan dan kenyamanan sang buah hati. Tak hanya Ajudan, Rafathar juga kerap dijaga pengasuh dan asisten Rafi. 2. Mikayla Bakri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dikenal sebagai pasangan kaya raya. Nia juga artis ternama yang punya banyak penggemar. Hidup bergelimang harta membuat Nia dan Ardi memberikan fasilitas ekstra untuk anak-anaknya. Salah satunya adalah dengan memakai jasa Ajudan untuk mengawal setiap langkah anaknya. Seperti beberapa hari lalu walau hanya belajar sepeda di sekitar rumah, Mikayla tetap dijaga oleh Ajudannya dengan sigap Ajudan menjaga cucu Abu Rizal Bakri tersebut. 3. Rafael Muiz Terlahir dari orang tua kaya raya dan populer tentu menjadi dambaan sebagian anak. Berbagai kemegahan akan didapatkan sejak lahir ke dunia. Hal ini juga yang dirasakan oleh Rafael Muiz, putra pertama Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Bahkan belum genap 5 tahun Rafael sudah mempunyai bodyguard alias Ajudan untuk menjaganya. Terlebih dia juga punya banyak penggemar seperti sang ibu. Terbukti dari pengikut media sosialnya yang mencapai jutaan. 4. Thalia Putri Onsu Sebagai orang tua Ruben Onsu selalu ingin menjaga dan melindungi anak-anaknya. Karena keselamatan adalah hal utama. Ruben bahkan menyewa Ajudan untuk menjaga Thalia, Tania, dan Betran Peto. Terlebih lagi Ruben sempat mendapat teror terus-menerus dari orang misterius. Hal itu membuat Ruben lebih waspada menjaga keselamatan keluarganya. 5. Amoralemos Amoralemos juga memiliki Ajudan untuk menjaga kesehariannya. Putri Chris Dayanti dan Raulemos ini sangat beruntung terlahir dari pasangan yang populer dan kaya raya. Seperti diketahui, Chris Dayanti merupakan penyanyi top tanah air, sementara Raulemos pengusaha asal Timur Leste. Tidak heran jika Amoralemos memakai Ajudan untuk menjaganya karena berasal dari orang tua kaya raya. Terima kasih telah menonton!